Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di KriptoIn Selamat siang teman-teman semua Semoga hari ini luar biasa Dan buat teman-teman di rumah dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Saya doain cepat sembuh biar kita bisa trading bareng teman-teman Oke berita kali ini datang dari Saitama teman-teman Agak memanas kali ini teman-teman ya Langsung saja Oke dari official twitter dari Dell Crypto teman-teman ya Teman-teman semua pasti sudah tahu ya Apalagi pemain lama ya di Kripto Pasti sudah tahu orang ini teman-teman ya Sudah saya langsung translate teman-teman ya Coin market cap menolak daftar Saitama Meskipun masuk daftar 100 coin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar Banyak politik kripto yang terlibat disini Tidak diragukan lagi Saitama telah membuat beberapa musuh yang kuat Wow 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 Jadi teman-teman Saitama ini kayaknya akan dihapus dari Coin market cap teman-teman Tapi itu bukan suatu efek ya Bukan suatu efek yang besar ya menurut saya Palingannya Palingan Efeknya cuma sekedar kita Kalau cari informasi sudah nggak di Coin market cap lagi Tapi langsung di Di apa Coin Gecko Dan banyak kok cara kita Untuk melihat si Apa perkembangan Saitama ini Bukan cuma di coin market cap Tapi coin gecko banyak Dan banyak website lainnya yang Sama lah teman-teman ya Cuma ya coin market cap ini Agak bergensi sih Namanya besar Karena di belakang coin market cap ini Dan kalau saya nggak salah teman-teman ya Yang punya coin market cap ini Adalah CEO binan teman-teman ya Atau si Apa ya Yang disingkat ZZ ya teman-teman ya Oke Disini komentarnya pedes semua teman-teman ya Disini pedes-pedes semua Saya mau baca yang dari Mana ya Dari John Klein ini teman-teman Dibilang coin market cap itu rupul Atau Bangkrut katanya Oke 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 Nah ini yang jadi sorotan teman-teman ya Orang ini Pasti tahu ya teman-teman Ini CEO binan Dan coin market cap kan Yang punya sekarang dia ya Kalau saya nggak salah ya teman-teman ya Jadi mereka ada Ada indikasi bekerjasama dengan Dengan Siba ya Dengan coin lain Untuk Untuk apa ya Untuk stop lah Untuk menjatuhkan Bukan menjatuhkan trend sih Untuk apa ya Untuk menutup akses orang Untuk Melihat trendnya Si Saitama ini teman-teman Ini masih indikasi teman-teman Masih indikasi teman-teman Tapi yang Yang bikin saya Tertarik juga si Si Alpa Saitama Wolf ini Atau si Michael Gondir ini Mengatakan Si Z Is Siba Chief Jadi dia bilang Apa ya Cluenya disini kayak Kayak Apa ya Si Michael Gondir ini Kayak ngomong gini Ya sudah lah Maklum Si yang punya Yang punya Coin Market Cap Itu Apa Pimpinan dari Siba Katanya seperti itu Kira-kira seperti itu Teman-teman Karena yang punya Coin Market Cap Kan Apa Si orang ini Teman-teman ya Si Sapa Saya lupa namanya Nama panjangnya Dia biasa disingkat CZ ini teman-teman ya Jadi ada indikasi Untuk Membuat berita-berita Saitama Atau update-an terbaru Dari Saitama ini Semakin lambat Tapi untuk harga Saya rasa Tidak akan Bakal berubah Karena itu Karena si Coin Market Cap Ini dia bukan Exchange Disitu kita tidak bisa Membeli coin Itu bukan exchange Itu cuma Daftar pasar Kripto Yang terbesar Dan terkecil Daftar volume Hanya seperti itu Jadi tidak terlalu Efek Kan masih ada Coin Yeko Juga teman-teman ya Nah Bukan cuma ini teman-teman ya Si Saitama ini juga Sering di Bukan bully sih Tepatnya Sering di Acuhkan ya Di Coin Market Cap Itu Sering di acuhkan Waktu itu kan teman-teman Pasti tahu ya Waktu itu Bisa-bisanya Coin Market Cap Dijebol Diretas Terus ada tulisan Kalau Saitama itu Skem ya teman-teman ya Sebesar itu kok bisa Ada indikasi juga Mengatakan bahwa Coin Market Cap Sengaja ya Membuat pamplet itu Di website-nya Supaya ketika orang Membuka Saitama Ada tulisan Hati-hati dengan Coin ini Ini scam Dari FBI Gini-gini-gini Nah Akhirnya Terjadi kehancuran harga Di Saitama Pada waktu itu Teman-teman ya Tapi menurut saya Ini sesuatu yang Bagus teman-teman ya Daripada Saitama masih bertahan Di situ Di Coin Market Cap Terus di jelek-jelekan Otomatis itu akan Mempengaruhi harga Teman-teman ya Mending Langsung Saitama Keluar aja gitu loh Oke Saya langsung baca berita Dari Watcher Guru juga Teman-teman ya Dari Watcher Guru ini Biar kita bisa Biar kita bisa Baca sama-sama Saya translate dulu Jadi buat teman-teman semua Tidak usah panik ya Tidak usah panik ya Tidak usah panik Tidak usah gini-gini-gini Ini bukan sesuatu hal yang Apa ya Wow gitu loh Ini hanya 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 Apa ya Dia hanya Salah satu Market volume ya Bukan exchange Jadi nggak terlalu Pengaruh lah Menurut saya Oke ini berita selengkapnya Teman-teman ya Coinmarketcap Menolak daftar Saitama Meskipun Masuk daftar 100 Koin teratas Berdasarkan Kapitalisasi Teman-teman ya Jadi Sudah jelas-jelas loh Saitama itu 100 besar Kalau kita cek di Coinmarketcap Dia hanya masuk Di urutannya itu Di 2000 sekian Teman-teman Jadi agak Agak apa ya Coinmarketcap ini Agak lucu sih Kapitalisasi Pasar Saitama Mencapai 2,3 juta Miliar dolar Teman-teman Dan berhasil Masuk ke daftar 100 koin teratas Berdasarkan Kapitalisasi Pasar Meskipun Mencapai Tonggak sejarah ini Coinmarketcap Telah menolak Untuk menjatuhkan Saitama Di halamannya Gila Gila-gila Namun Coinmarketcap Belum merilis Pernyataan Mengapa mereka menolak Jadi Mereka belum Kebanyakan Diam lah ya Si coinmarketcap ini Ditanya Gak mau jawab Kenapa sih Kalian Gak Gak mengupdate Gak ini Diam-diam aja Peringatan itu Berbunyi Willy Dimitra Saitama Dihukum Wirefault Scam FBI Nah ini Ini Sematan ini Kemarin Pernah masuk Di Kolomnya Saitama Di Coinmarketcap Jadi sangat Merugikan sih Daripada terjadi Seperti ini Teman-teman Mending ya Gak usah disitu sekalian Jadi menurut saya Ini hal-hal yang positif Menurut saya Hal yang bagus lah Bagi kita ya Para holder Meskipun Peringatan itu Dihapus Hari kemudian Tetapi Kerusakan telah terjadi Token turun 35% nya Jelas Itu token kemarin Saitama itu Penurunan besar Di 3 minggu Kemarin Itu 35% Teman-teman Sejak ada food Itu yang dibilang Yang dibilang si Willie D Ini Willie D Dia Apa Dia artis Kalau saya gak salah Intinya dia Inilah Terkenalan Dia dibilang Skem lah Dan gini Akhirnya Penurunan terjadi Di Saitama Tapi itu Bukan suatu masalah besar Yang saat sekarang Terjadi Meskipun Menghadapi beberapa Rintangan Sejak diluncurkan Pada Mei 2021 Saitama Telah membersihkan Dirinya Dengan terus maju Token saat ini Mendapatkan momentum Dan sentimen Keseluruhan Di komunitas Setiap Tetap positif Selain itu Papan beringkat Keamanan Certik Mengungkapkan bahwa 75% audit Saitama Telah selesai Dan peninjauannya Sedang dalam Tahap akhir Dan Dari Certik Sendiri Teman-teman Sudah Mengasih Kluh Bahwa Hasil dari Saitama Ini akan Sangat memuaskan Dibanding Apa Koin Raksasa Raksasa Lainnya Akan ada Berita Bagus Dan Bukan cuma itu Teman-teman Saya langsung Bawa kita Ke berita selanjutnya Memang ini Agak memanas Tapi ada hal Positif juga Dan ada Hal yang Baru datang Juga Oke Ini tweet Langsung Dari ini Dari Brand The Wolf Orang ini Dia pengurus Dari Saitama Dia orang Dalamnya Saitama Dia ini Orang Dalamnya Saitama Teman-teman Nanti bisa Cek profilnya Juga Oke Dia nge-tweet BitMart akan Segera membeli Kembali Saitama Dalam jumlah Besar Wow Jadi Menurut saya Akan ada Kenaikan ya Pada Saitama Di akhir tahun Ataupun Setelah Tanggal 20-an ke atas Akan ada Ledakan harga Di Saitama Ini menurut saya Teman-teman Karena apa BitMart Berencana Berencana Untuk Membeli Kerugian Kemarin Jadi Saitama Dijual Itu Banyak 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 Dijual Dengan Itu Si Pihak BitMart Exchange Ini Mengatakan Nanti kami Akan Ganti Koin Itu Ganti Dalam Arti Mereka Akan Membeli Ulang Kalau Itu Terjadi Harga Saitama Akan Lebih Naik Karena Sangat Banyak Itu Sangat Banyak Oke Kita Lanjut Ke Berita Selanjutnya Nah Dari Del Crypto Lagi Teman Teman Info Orang Dalam Saya Mendengar Desas Desus Bahwa Certik Certik IO Audit Awal Mengembalikan Laporan Yang Sangat Baik Untuk Saitama Dev Dengan Daftar Item Tindakan Yang Jauh Lebih Pendek Dari Biasanya Untuk Audit Ukuran Ini Sangat Menguntungkan Untuk Timeline Saitama Jadi Gini Jadi Untuk Persiapan Peluncuran Bukan Saitama 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 Itu Salah Satu Swap Saitama Ini Teman Teman Ini Akan Masuk Timeline Teman 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 Akan Ada Sejarah Baru Teman Teman Karena Si Saitama Ini Teman Teman Dalam Waktu Singkat Menyelesaikan Audit Certik Dan Hasilnya Sangat Memuaskan Teman Teman Kalau Yang Lain Sampai 3 4 Bulan Baru Selesai Audit Untuk Saitama Di saat Sekarang Saja Teman Teman Dia Sudah 75% Di Audit Dan Hasilnya Diprediksi Di sini Atau Sudah Keluar Isu Kalau Hasil Dari Certik Ini Bukan Lumayan Hasilnya Sangat Bagus Berarti Di 95% Ke atas Untuk Poinnya Poinnya Saitama Jadi Investor Besar Otomatis Akan Lebih Berani Untuk Mengambil Saitama Ini Untuk Mengambil Saitama Ini Akan Lebih Berani Karena Ini Jelas Aman Karena Certik Ini Juga Bukan Apa Tapi Ini Membuktikan Certik Ini Membuat Banyak Membuat Investor Nyaman Kalau Sudah Diaudit Certik Hasilnya Bagus Pasti Investor Tidak Main Lagi Akan Terjun Langsung Ke Koin Yang Diaudit Apalagi Di saat Ini Saitama Sudah Mencapai 75% Audit Sedikit Lagi Selesai Audit Kalau Skornya 98% Atau 100% Atau 99% CRC Ini Akan Jadi Peledakan Harga Di awal Tahun Ini Menurut Saya Karena Apa Karena Keamanannya Sudah Dibuktikan Oke Oke teman Kira Kira-kira Seperti Ini Dulu Review Saya Atau Info Saya Untuk Saitama Buat Teman-teman Semua Terima kasih Sudah Nonton Video Ini Jangan Lupa Dukung Terus Channel Ini Karena Nanti Kita Ada Giveaway Oke Itu Saja Sukses Dan Sehat Bagi Kita Semua Terima Terima kasih Dan Selamat Siang